Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dalam pembelajaran daring mata pelajaran TIK Oleh saya Ustadz Alan Pada pembelajaran daring yang pertama ini Pada bab 1 kita akan membahas tentang mengenal ikon pengolah gambar Masih ingat apa yang dimaksud dengan ikon? Ikon adalah gambar atau lambang kecil yang ada di dalam komputer Sebelum kita beranjak untuk belajar tentang ikon-ikon yang ada dalam pengolah gambar Ustadz akan menjelaskan dulu contoh perangkat lunak pengolah gambar Di sini ada 3 contoh perangkat lunak atau software pengolah gambar Yang pertama adalah PIN Yang kedua adalah Corel Draw Yang ketiga adalah LibreOffice Nah dalam pembelajaran kali ini Kita akan belajar cara membuka perangkat lunak atau program pengolah gambar Untuk membuka program PIN caranya adalah sebagai berikut ini Kalian tinggal cari program PIN di layar monitor kalian Kalau sudah ketemu tinggal kalian klik kiri dua kali pada mouse nya Tunggu beberapa saat Tunggu beberapa saat Nah kemudian programnya akan terbuka dan tampilannya adalah sebagai berikut ini Untuk membuka program Corel Draw caranya hampir sama dengan membuka program PIN Yaitu kalian tinggal cari program Corel Draw pada layar monitor kalian Nah kalau sudah ketemu klik dua kali pada ikon nya Nah tunggu beberapa saat sampai programnya terbuka Ini masih loading Gak lama karena programnya lumayan berat Oke kalau sudah terbuka Tampilannya adalah sebagai berikut ini Nah ini masih belum bisa untuk membuat gambar Nah jadi kalian harus klik ikon Namanya klik ikon Nah ini namanya ikon new Nah kelihatannya pada layar Kalian klik satu kali Nah akan muncul kotak dialog Create a new document Nah tinggal kalian pilih klik ok disini Nah kalau layarnya sudah putih ada gambar kotaknya seperti ini Nah ini berarti Corel Draw siap untuk digunakan menggambar Nah untuk membuka program LibreOffice Caranya juga sama tinggal kalian klik dua kali pada ikon LibreOffice Nah tunggu beberapa saat sampai muncul layar seperti ini Nah kalian pilih draw drawing Nah kalian klik kiri satu kali Nah akan muncul lembar kerja berwarna putih Nah ini adalah tampilannya untuk LibreOffice draw Nah bisa kalian perhatikan Nah kalau sudah ini berarti bisa untuk menggambar ya Itu tadi adalah cara membuka program PAIN Program Corel Draw dan program LibreOffice Nah ini adalah tugas-tugas yang harus kalian kerjakan di rumah Silahkan tulis soalnya di dalam buku tulis TIK Dan kerjakan di buku tulis TIK Dijawab di buku tulis TIK Nah sekian pembelajaran daring pada hari ini Saya ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih